Hei pemirsa, dialog kami lanjutkan bersama Let Call Out Henry Kus, Wakil Komandan Satkopaska Armada Barat dan Sersan Satu Kuswato, anggota Satkopaska Armada Barat. Pak Henry, tadi Anda sudah menjelaskan di segmen sebelumnya tantangan yang akan dihadapi, ini selat karimata memang berlumpur, kontur dasar lautnya, kemudian cuaca yang buruk sudah 5 hari terakhir, kedalaman 25 hingga 30 meter menghasilkan visibiliti yang sangat minim. Kira-kira akan seperti apa nanti tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh satuan Anda yang sedang berada di sana, karena yang kita bicarakan untuk menjadi target utama yang ditemukan adalah badan pesawat ya, ini yang akan sangat besar juga, kemungkinan akan mayoritas jenazah korban ditemukan di sana, seperti itu. Tantangan yang kita akan hadapi di lokasi kejadian ini adalah yang tadi saya sampaikan, adalah masalah cuaca. Nah, seperti tadi saya di segmen sebelumnya saya sampaikan, untuk personil-personil kami, baik dari pasukan Kata, Denjaka, Islam Bayer, Taifib, ini tidak ada kendala, mereka sudah terlatih. Baik dengan visibiliti yang mungkin sampai 5-10 meter atau yang kurang dari 1 meter, mereka sudah berpengalaman. Jadi bahkan dengan jarak pandang 1 meter pun akan tetap bisa melakukan penyelaman, tidak ada masalah ya Pak? Betul sekali, tidak ada masalah. Masalah ini ombaknya ini harus tenang dulu ya? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa mereka ini ada organisasi tugasnya. Mereka tidak nyelam sendiri. Kalau buat penyelam tidak ada masalah. Karena kalau sudah menyelam, dia tidak ada pengaruh ombak. Dia hanya pengaruh arus. Nah, sebagai pengontrol di permukaan ini, ini yang terpengaruh. Karena dia yang mengendalikan penyelaman ini. Sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi paling hanya dengan visibiliti, arus. Apalagi sampai detik ini kita belum mendapat informasi titik koordinat yang pasti dari pesawat tersebut. Kalau memang sudah pasti, untuk penyelam akan lebih mudah lagi. Tinggal memberi tanda, marker, akan dicek apakah di sekitar situ. Kemudian kita membentuk area penyelaman di sekitar badan pesawat yang sudah berada di dasar tersebut. Nah, ini koordinatnya biasanya diinformasikan dari mana nih Pak? Nah, kebetulan kita ada satuan-satuan kawan. Baik yang dari TNI AU menggunakan pesawat Hercules dan pesawat TNI AL CN235. Kemudian dari KRI yang mempunyai sonar. Kan sudah ada beberapa KRI yang diterjunkan di sana. Setelah dia memastikan lokasi dari titik koordinat badan pesawat tersebut, itu kan baru hanya melihat dari metalnya saja. Nah, untuk memastikan tetap menggunakan penyelam. Apakah betul itu bangkai dari badan pesawat air Asia tersebut? Jadi sekarang masih menunggu juga ditemukannya oleh sonar dan radar dari Hercules ini ya? Untuk kepastian titiknya. Di mana? Iya, di mana. Baru bisa dipastikan oleh penyelam. Itu pun informasi koordinatnya belum ada ya Pak ya? Hingga saat terakhir tadi Anda menghubungi kawan-kawan di sana? Kalau dari teman-teman kami, rekan-rekan kami yang berada di lapangan, memang sampai detik ini mereka belum turun. Karena masih terkendala cuaca. Mungkin untuk masalah koordinat pesawat itu posisi di mana, mungkin yang mempunyai kewenangan adalah Basarnas untuk menyampaikan seperti ini. Kalau Pak Kus, berdasarkan pengalaman Anda menyelam, tadi kan Pak Henry menarik sekali sempat menjelaskan soal pembagian tugas. Jadi penyelam itu tidak turun sendiri. Biasanya satu tim ada berapa orang Pak? Sesuai organisasi yang ada di pasukan katak, satu tim itu adalah tujuh orang. Kemudian dibagi seperti tadi yang disampaikan. ada checker, ada stand-by diver, kemudian ada supervisor, ada penyelamnya. Jadi dibagi seperti itu. Stand-by diver, ada supervisor, terus tadi Pak Henry juga sempat katakan ada checker ya? Ini adalah yang mengecek waktu. Mulai penyelam turun sampai naik. Ada tendan. Ada tendan. Nah ini tujuh orang dibagi sekian struktur organisasi seperti itu. Yang turun ke bawah biasanya berapa orang? Untuk penyelaman kita turun minimal dua orang. Berpasangan. Harus berpasangan untuk penyelaman harus ada body. Jadi dalam jumlah genap ya? Lalu sisanya tiga atau empat orang di atas. Nanti akan bergantian yang saat penyelam turun sebagai penyelam, yang di atas ada atendan dan lain sebagainya. Begitu yang di bawah naik, dia akan jadi penyelam. Untuk berganti-gantian. Tetapi organisasi itu tetap harus diisi. Yang tadinya menyelam, terus gantian menghitung waktu, dan seterusnya. Ini biasanya satu kali melakukan penyelaman berapa lama Pak? Untuk penyelaman, waktunya itu kita harus tunduk pada tabel dekompresi, karena berkaitan dengan keamanan dan kesehatan bagi para penyelam. Ini berarti relatif terhadap kedalaman laut? Kedalaman laut. Seperti itu ya? Kalau di Selat Karimata nih, kita bicara 25 hingga 30. Ini berapa nih Pak? Kita mungkin bisa sekitar 25 menit, kita sudah bisa melaksanakan penyelaman. Jadi 25 menit itu, dari turun dari permukaan, sampai kita bekerja di bawah, sampai proses mau naik. Untuk naik tidak dihitung waktu itu. Jadi dari turun sampai batas kita melakukan kegiatan. Nah ini metode pencariannya secara teknis ketika sudah berada di dasar laut, seperti apa Pak Kus? Berdasarkan pengalaman Anda yang sudah beberapa kali melakukan evakuasi. Jadi untuk metodenya, kalau kita mencari sesuatu di dalam air, biasanya kita melakukan dengan cara circle. Jadi kita turun dengan dua penyelam, kemudian kita membawa tali, jadi kita berputar yang satu diam, yang satu berputar dengan tali tadi, dari rentangan 5 meter ke 10 meter ke 15 meter. Setelah dalam satu kali circle di satu tempat tadi, setelah dua kali rentangan tidak diketemukan, berarti kita akan pindah ke titik berikutnya. Jadi ini untuk menyisir, kalau ada objek yang tersangkut. Ini juga untuk mengakali visibilitas rendah ya Pak ya? Jadi Anda bisa berada di kedalaman 30 meter di bawah laut itu dengan sama sekali tidak melihat apa-apa dong? Bisa, bisa jadi seperti itu. Kita sebagai seorang penyelam kan karena seperti yang tadi kami sampaikan, kami sudah yakin dengan rekan-rekan kami yang berada di lapangan sana, mungkin berdasarkan pengalaman mereka semua, mereka sudah mempunyai insting. Jadi seorang penyelam itu juga harus mempunyai insting, ya kan, naluri. Walaupun dengan visibilitas itu dia sudah merasakan, oh ini seperti ini, benda ini, ini karena berdasarkan pengalaman. Oke. Nah saya tambahkan lagi masalah seperti tadi metode pencarian, kalau seperti pesawat ini kan kita sudah pasti akan dibantu dengan rekan-rekan kita. Ya kan, baik dari KRI, pesawat, titik sudah jelas. Kemudian dengan sistem circle, atau berputar itu kita mencari, ya kan mungkin untuk kita mencari benda-benda jatuh di bawah air, underwater yang belum ketahuan. Hanya diketahui sekitar area ini. Misalnya lokasinya berapa meter, nah itu baru kita menggunakan sistem seperti itu untuk mencari. Kemudian atau dengan sistem besar. Misalnya area 100 atau 200 meter. Ya itu lebih luas lagi itu gimana itu Pak? Tentunya nggak bisa pakai tali kan kalau sudah-sudah itu. Antara penyelam seperti ini kita pakai tali bodi. Kita akan menyelam. Kita buat model siksak, bersam. Nah itu membutuhkan lebih banyak orang ya? Ya betul. Tapi kalau seperti pesawat jatuh ini kan kita tinggal menunggu informasi dari satuan kawan, posisi di mana. Nah setelah kita dapatkan, nanti kita tinggal buat area-nya saja mungkin jarak berapa. Nah ini untuk objek yang dicarikan cukup besar ya ketika nanti sudah datang dikatakan koordinatnya di mana. Kira-kira metode pencarian seperti apa yang Anda lihat akan paling cocok untuk melakukan proses pencarian pertama kali? Kalau seperti jenis pesawat yang jatuh atau kapal sudah jelas Pak. Ya kan? Jadi metode yang kita mungkin paling bagus kita gunakan atau nggak menurut kami ya dari pasukan kata, kita model circle saja Pak. Ya kan? Model circle. Menyapu korban atau barang-barang yang ada di sekitar situ. Karena begitu diketahui ada satu objek, kemungkinan yang lain juga berada tidak jauh dari sekitar. Seperti ini kalau misalnya pengalaman ya? Baik. Lalu Pak tadi Anda juga sempat mengatakan ada faktor, salah satu pembagian tugas adalah orang harus mengecek waktu karena ini menyakut keselamatan penyelam juga. Apa yang dilakukan ketika waktu sudah mendekati yang ada di timer, namun penyelam belum muncul ke permukaan? Tabel dekompresi itu Pak. Jadi setiap di tabel dekompresi itu kita ada hitungannya. Kedalaman berapa dengan isi tabung udara ini berapa, kita akan menghitung. Oh Anda hanya mampu 25 menit atau Anda hanya mampu nyelam 20. Pada saat 15 menit, dia harus sudah punya spelling. Untuk persiapan muncul lagi ke permukaan. Lantas apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di permukaan ketika sudah memasuki menit ke 17 dan rekannya dari bawah belum muncul. Apakah kemudian ada mengirim satu diver lain untuk turun ke bawah atau mungkin talinya ditarik atau bagaimana Pak? Biasanya kita ada kode-kode yang kita gunakan untuk komunikasi antara kita dengan penyelam. Jadi biasanya penyelam diturunkan menggunakan tali untuk keamanan. Kemudian tali tadi juga sebagai sarana untuk berkomunikasi. Jadi kita sebelum turun, kita sudah ada perjanjian kalau ditarik satu kali itu apa, kalau dua kali apa, kalau tiga kali apa, kalau berturut-turut itu apa. Menarik sekali. Saya akan kali lebih lanjut, nanti Pakus mungkin bisa bercerita soal kode-kode ini ya. Bagaimana sih antara penyelam itu berkomunikasi di bawah laut. Namun sebelumnya kita jeda sejenak. Pemirsa Breaking News, Berita Satu akan kembali usai jeda pariwara.